Jepri Polnaya, seorang penjelajah dunia, akhirnya tiba di Bali setelah menuntaskan perjalanannya di Timor Leste sebagai negara terakhir dalam misi Ride for Peace. Dengan menggunakan sepeda motor seorang diri, pria asal kota Bandung Jawa Barat ini melintasi 97 negara di benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia selama 9 tahun. Ada prinsipnya jangan pernah menyerah terus maju. Pada intinya planet ini sangat indah. Saya telah mendatangi lebih dari 97 negara dan sebaiknya kita menyemangati spirit untuk perdamaian. Misi Ride for Peace dimulai sejak awal tahun 2006. Dalam perjalanannya sejauh 420 ribu kilometer, ia telah mengganti ban motor sebanyak 39 kali dan bahkan mengalami hal buruk, kehilangan motor ketika tengah di Belanda pada tahun 2012. Jepri akan menutup misi Ride for Peace di kantor IMI Pusat Jakarta pada hari Sabtu mendatang.